Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Lembaga Pemikiran Islam Bung Karno di Jember memperingati Hal Gusdur untuk mengkaji dan menularkan pemikirannya kepada masyarakat luas. Hal itu dilakukan karena gagasan Presiden Republik Indonesia yang keempat itu dinilai sangat relevan dan dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketua Lembaga Pemikiran Islam Bung Karno alias Segab mengatakan bahwa peringatan Halukiai Abdur Rahman Wahid atau Gusdur dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Gusdur. Karena Presiden Republik Indonesia yang keempat itu memiliki pemikiran yang begitu toleran kepada seluruh agama dan kepercayaan. Gagasan ini dinilai harus terus disebarluaskan kepada masyarakat agar sikap saling menghargai perbedaan semakin membudaya dalam kehidupan seluruh warga Indonesia yang multi-etnis dan multi-kultur. Selain itu agar para politisi bisa menjadi negarawan yang jujur dan tulus untuk memperbaiki bangsanya. Ini acara Haul dan Tekra Gusdur. Jadi mengingat kembali rekaman pikiran Gusdur, terutama Jember menjadi sangat penting. Karena kita menginginkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai insaniah yang pernah digagas Gusdur, mudah-mudahan di Jember bisa diadakan. Beliau meninggal di akhir bulan Desember, kita melakukan Vikra Haul Gusdur bersama Giai Zawawi Imran yang utam ini banyak mengenal pikiran-pikiran ini. Ada orang kenal fisik Gusdur tapi tidak kenal pikiran. Pikiran Gusdur ini yang paling besar adalah kemanusiaan. Nanti goalnya apa yang diharapkan? Vikra. Vikra itu kalau bangsa besar ketika dia mampu mengerti mana pahlawan, mana tokoh. Ketika kita mengambil ketokusan seorang seperti Gusdur, insya Allah, kita akan menjadikan generasi bersiap. Pembicara Kiai Hazi Zawawi Imran juga menilai bahwa sosok Gusdur sangat pantas menjadi panutan. Karena dalam pikirannya mantan ketua NU itu sangat mencintai masyarakat lebih dari dirinya sendiri. Sehingga tidak mau mengorbankan orang lain demi kekuasaan. Sebagai orang yang mengenal sosok Gusdur, Kiai Zawawi mengatakan bahwa Gusdur selalu mendoakan siapa yang ditemui saat keluar dari rumah. Mulai-mulai besok atau mulai sekarang, orang yang punya hati yang bersih itu alip-alipannya. Keluar dari rumah, keluar dari rumah, sudah bahagia. Karena ingin bertemu banyak wajah, banyak manusia yang semuanya tidak ada yang musuh kita. Semuanya adalah saudara kita. Bahkan melihat burung terbang, ketika kita berjalan melihat burung terbang, itu didoakan. Semoga burung itu cepat mendapatkan resep ini. Bertemu dengan bakul bakso, didoakan. Semoga bakso nalaris. Bertemu dengan tukang beca, didoakan. Semoga tukang beca itu segera mendapatkan penumpang. Berhenti melihat orang berdoa di masjid. Kita paca amin. Semoga kita menjadi bagian dari orang yang berdoa. Semua adalah saudara.